Api yang membakar tumpukan kayu kering di belakang rumah milik Sukamto 47 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kebosari, Kabupaten Madiun, beruntung segera dipadamkan. Tumpukan kayu bakar ini sebelumnya diketahui warga terbakar dan nyaris membakar balok atap rumah yang terbuat dari kayu. Beruntung warga sekitar segera mengetahui dan cepat melakukan pemadaman dini sembari menunggu petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun tiba di lokasi. Usai tiba di lokasi dan si jago merah dapat dijinakkan, petugas dari PMK Kabupaten Madiun langsung melakukan pembasahan ke sejumlah titik. Agar api yang sudah membakar sebagian kayu balok atap tidak merembet ke kayu lain. Pada saat kejadian pemilik rumah sedang tidak ada di tempat, justru kejadian diketahui pertama kali oleh para tetangga. Itu mungkin ini jago-jagri listrik juga bisa, karena kan gasnya tidak nyala, tidak masak. Terus warga itu tahunya bagaimana? Tahunya ada asap keluar semakin besar. Itu membakar apa asap itu? Kayu. Tumpukan kayu? Ayu bakar ya. Itu biasanya tempatnya digunakan untuk apa sama pemilik rumah? Bapakarnya biasanya ya untuk masak, kebelakang yang menunggu kayu. Itu sempat mengenai bangunan rumah enggak Pak? Tentu? Sempat mengenai bangunan rumah enggak Pak? Ya sempat, aneh lofani, bagi belandar, bagai tembok. Pas tembok. Pas tembok. Langsung ke lokasi, membantu. Anda ke dalamnya ya Pak? Ya. Kita di lokasi, di perjalanan juga lantar, namun demikian, karena jarak tempuh yang cukup jauh, kami tidak segera. Terus pegas langsung meluncur ke lokasi. Sampai lokasi, pukul 11, 17 menit. Setelah sampai lokasi, pegas langsung menangani masalah tinggal pembasaan untuk kebakaran. Matril yang terbakar itu tumpukan kayu bakar, tumpukan kayu bakar, dan sebagian itu kaitan dengan material untuk bangunan. Dugaan sementara itu kaitan dengan konsulatif listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut akibat kejadian ini memilik rumah mengalami kerugian matril sekitar 2 juta rupiah.